Intro Yo what's up everybody welcome back again to my channel eggy4z Oke guys selamat datang kembali di konten kita kali ini Dan masih suasana lebaran ya sorry banget kalo kemarin tuh miss 1 hari Karena ya kebetulan sudah lama tidak silaturami setelah 2 tahun pandemi Jadi kemarin tuh gue sempet silaturami dulu makanya jadi gak sempet lanjutin bodek raspon si boy Dan kali ini akan kita lanjutkan kembali dan kalian udah banyak banget komen di episode sebelumnya Bahwasannya kalian tuh bilang bang lanjutin boy bang episode berikutnya ini bakalan seru bang Oke jadi gue makin penasaran episode ini katanya makin seru dan kita akan langsung lihat saja lanjutan ceritanya seperti apa ya oke Oke kita langsung saja mulai Yuk sorry ntar Oke so jadi terakhir waktu itu kita di episode pembuktian ya yang terakhir ya Jadi di episode pembuktian itu bukti yang mau kita berikan kepada Nadia itu gagal total Dan ditambah lagi gue malah jadi sasaran gue dituduh ngefitnah si stepen si boy ya Memang kadang gue rada kesel jujur episode kemarin tuh Kesel banget gue ngeliat si curut stepen itu ya oke Dan sekarang kita akan memasuki episode tidak terduga Gimana ya kalau saat kamu sudah mulai pasrah tapi justru muncul kejadian tidak terduga Nah kira-kira apa yang menantiin ya Kira-kira apa yang tidak terduga di episode kali ini Langsung aja kita mainkan dan kita saksikan bersama kelanjutan story Oke gue juga penasaran gitu ya Biar kata boy ngeselin tapi kalau ngeliat stepen gue lebih kesel kalau boleh tau jujur aja sumpah Pagi hari yang cukup cerah untuk memulai hari Tapi moodmu tak secerah langit pagi ini Waduh yang sabar ya boy ya Gue tau lu dua kali digampar sama Nadia dan kali ini gue juga penasaran Apa yang akan menanti lu Masalah di sekolah belakangan hari ini membuatmu kurang bergairah Semangat ya boy oke Thor Ya intinya inget kata narator boy Kebenaran itu pasti akan muncul pada pihak yang benar ya Itu kalau gak salah kemarin kata narator Walaupun keadaanmu lagi gak bagus Anehnya kamu malah kepagian sampai di sekolah Waduh Malah kepagian sampenya Kalau gini sih mending aku ke kantin dulu Sekalian sarapan 42 Waduh sarapan 42 sempet ya Tapi setau gue ya kalau jaman gue sekolah dulu Lu datang cepet pun kantin belum ada yang buka kalau lu tau Kamu langsung menuju ke kantin Setibanya disana suasana masih sangat sepi Hanya ada beberapa anak yang juga kepagian Hmm jajan apa ya buat sarapan 42 Beli nasi uduk beli roti beli burger beli ketupat sayur Buset ketupat sayur gak tuh Masih suasana lebaran ya Tapi gue yakin untuk hari kelima ini udah gak ada lagi yang namanya ketupat sayur oke Kita coba beli nasi uduk ya Nasi uduk asik nih kayaknya nih Kamu langsung ke kios nasi uduk yang ada di kantin Pak beli nasi uduknya dong pak Oh iya boleh boleh Mau berapa Satu aja pak kan aku sendiri Ya kan kirain kamu mau beli dua porsi biar kenyang gitu Enggak pak kalau kekenyangan suka ngantuk Bener sih bener itu Itu mah bener Iya sih bener Bapak itu membuatkan satu porsi nasi uduk untukmu Selagi menunggu kamu melihat gorengan yang masih berkilauan Sehabis terkena minyak panas Waduh enak itu gorengan yang baru digoleng Yang baru diangkat dari minyak wajan tuh Waduh Aduh Kelakuan ya Gi Jangan diliatin doang Ambil aja kalau mau Ah enggak deh pak Bener nih ambil aja Enggak kok pak aku enggak mau Kita pilih yang nomor dua Bener nih ambil aja Ya ambil mah ambil aja Tapi abis itu bayar Hmm Kirain tinggal ambil doang Enggak usah bayar Saya rugilah kalau gitu Nih nasi uduknya Eh iya terima kasih pak Kamu menerima nasi uduk yang diberikan bapak itu Gorengannya enggak jadi nih Enak loh masih hangat Kalau diiyain Kayaknya aku bakal terus ditawarin nih Yaudah boleh deh Sama bakwannya satu ya pak Kamu mengambil bakwan itu lalu menaruhnya di piring Nah gitu dong Minumnya enggak sekalian Ditawar lagi Udah ditawarin bakwan tiba-tiba nawarin minum Padahal sebelumnya enggak ada gitu ya Oh iya ya Yaudah pak Teh hangat satu deh Oke Semuanya jadi 12 ribu Bayar sekarang Kalau minumnya ST jadi berapa Ide mahal amat Standart lah 12 ribu Udah dapet minum Nasi uduk sama bakwan tuh gue rasa udah standart lah Kita coba bilang bayar sekarang Bayar sekarang Iya dong Hmm Biasanya juga bayarnya belakangan pak Pas selesai makan Oh kalau pagi beda Nanti kamu keburu kabur pas bel bunyi Bener juga iya Curigaan banget dah si bapak Wah pencemaran nama baik nih Emang aku ada tampang bakal kabur Yang nomor tiga lah Emangnya aku ada tampang bakal kabur Kejahatan mah gak kenal tampang Itu dia So kalian tetap harus waspada kepada siapapun ya Yang penting situasinya yang pas Itu dia bener Buktinya yang orang-orang gede tampangnya necis Tapi nyolong duit rakyat Waduh Hmm bapak pasti mau ngasih pesan moral kan Waduh Nanti aja pak ngasih pesan moralnya Sekarang sih mending bapak bikin teh hangat aja dulu Oh iya Kamu sih ngajak ngobrol terus Hahaha Elah pak pak Asik juga nih tukang jual nasi uduknya deh Kamu menunggu teh hangatmu di meja Coba aja kantin tiap hari begini Pasti enak Gak usah repot nyari tempat kosong Bapak penjual nasi uduk datang menghampirimu dan memberikanmu teh hangat Nih teh hangatnya deh Oh iya Makasih ya pak Ya sama-sama Gorengannya kurang gak Yang ini aja belum dimakan pak Oh yaudah Kalo nanti kurang mah bilang aja ya Iya pak ya Akhirnya setelah diganggu bapak tadi Kamu bisa makan dengan tenang juga Tumben di tukang gorengan gak dikeselin sama si Boy ya Oh mungkin karena moodnya si Boy tuh lagi jelek ya Karena kejadian yang di episode lalu Sama sih Mungkin kalo gue di posisi si Boy pun Mungkin gue kerasa tuh kesel sama si Stepen Curut tuh kayak gimana ya Oke saatnya makan Sesuap demi sesuap Kamu santap sarapanmu Namun saat sarapanmu hampir habis Tiba-tiba Arum muncul di hadapanmu Wah si Arum Selamat pagi Boy Hah? Eh selamat pagi Rum Mau sarapan ya Tumben kamu datang pagi-pagi Kamu udah mandi Eh beje buset gak gitu Boy Kita coba bilang Tumben kamu datang pagi Tumben kamu datang pagi Ada angin apa nih Aku mau Aku mah selalu datang jam segini Boy Kamu yang Tumben datang pagi banget Emang iya ya kamu datangnya pagi terus Kok aku gak tau sih Ya kan kamu datangnya siang Jadi gak liat pas aku datang pagi Tapi Pak Kumis juga gak liat kamu Ya juga sih ya Aku datangnya juga pagi Yang nomor tiga Aku datangnya juga pagi Gak mungkin Tiap aku ke kelasmu kalo pagi Kamu belum ada Hah? Ke kelasku? Kamu ngapain ke kelasku? Ini Ini Ngapain Arum pagi-pagi ke kelas Boy? Ya otomatis bisa kita tebak Dia menaruh makanan ke dalam laci Dengan inisial NA Udah yakin gue Kayaknya si NA itu Arum ya Ngapain coba dia pagi-pagi ke kelas si Boy? Logika Eh Itu Aku kadang Aku suka salah kelas Gak masuk akal Yang ada lu datang ke meja Boy Naruh makanan dengan surat inisial NA Ya gue udah yakin Kayaknya si Arum si NA itu Ya kadang aku suka salah kelas kalo pagi Masa tiap hari? Logika Masa tiap hari dia salah kelas? Ayah-ayah waylu Tingkah Arum makin gak jelas Dia makin terlihat gugup Eh iya Boy Aku boleh duduk disini gak? Oh boleh kok Boleh duduk aja Makasih ya Boy Iya sama-sama Arum pun duduk berhadapan denganmu Lanjut aja Boy sarapannya Iya Arum Ini juga aku mau lanjut kok Saat kamu melihat makananmu hampir habis Tiba-tiba kamu jadi teringat Kalo sebentar lagi berarti Kamu harus ke kelas Itu artinya kamu harus bertemu sama Nadia Nadia lagi Hal itu membuat moodmu jadi hancur lagi seketika Iya dong Gara-gara kejadian kemarin Tanpa sadar kamu menghela nafas pelan Eh Ada apa Boy? Kok kamu menghela nafas begitu? Ah enggak kok Rum Enggak apa-apa Hmm Kamu gak nyaman ya Aku duduk disini Iya Rum Mending kamu duduk di pangkuanku aja Eh buset Enggak gitu Bukan itu Ada hal lain yang lagi aku pikirin Kenapa sih orang cuma nafas Dibilang gak nyaman Waduh Kita coba pilih yang nomor dua aja ya Bukan itu Ada hal lain lagi Ada hal yang lain lagi Yang aku pikirin Mikirin apa Boy Mikirin aku lagi mikirin apa Enggak kok Enggak penting juga kayaknya Mikirin kamu Enggak gitu ceritanya Beda konsep Kita coba bilang lagi yang nomor dua Enggak kok Enggak penting juga kayaknya Hmm Kalau kamu mau cerita Cerita aja Boy Aku dengerin kok Waduh Hmm Kamu melihat Arum tersenyum kepadamu Entah kenapa saat melihat senyumnya Kamu seperti terhipnotis untuk menceritakan kegelisahanmu Waduh Siap Ini tentang Kak Stephen Kamu diganggu lagi sama Kak Stephen Bukan Bukan Ini beda lagi Rum Jadi Aku pernah lihat Kak Stephen sama cewek lain Terus aku aduin ke Nadia Eh Dia gak percaya dan malah marah sama aku Waduh Boy Lu seharusnya tidak harus cerita begitu kepada Arum Gue bisa ngelihat dari raut-raut wajahnya Kayaknya si Arum ini ada penuh kekecewaan sepertinya Terus aku berusaha Nyari bukti kan supaya Nadia percaya Tapi saat aku tunjukkan bukti rekamannya Dia gak percaya karena rekamannya gak jelas Sekarang Nadia malah makin marah sama aku Hmm Kenapa kamu ngolot Kenapa kamu ngotot ngadu ke Nadia Sebenernya itu kan bukan urusan kamu Karena aku gak mau Nadia sakit Rum Kalau nantinya dia tau sendiri kalau dia diselingkuhin Pasti rasanya lebih sakit Bener sih Iya bener apa yang dibilang Boy bener Eh Oh gitu Sekarang aku jadi bingung Harus bersikap gimana sama Nadia Apa aku harus tetap buktiin kalau Kak Stephen itu selingkuh Atau aku harus cuek aja sama Nadia Baru kali ini aku galau Jadi ini toh yang namanya galau Allah Allah siapa Boy Boy Gaya lu Sumpah Meselin nih Kalau menurut kamu sendiri bagaimana Hmm Si Arum ini udah kecewa ini Udah yakin gue dari raut wajahnya Eh Kali ini Arum malah bengong dan terlihat sedang murung Tiup mukanya Arum Tinggalin Arum Usap kepala Arum Getok jarinya pake sendok Enggak digetok juga pake sendok Boy Kejem amat lu Coba kita pilih Tiup mukanya Tadi nyuruh cerita Giliran aku cerita malah bengong Isengin ah Kamu sedikit memajukan kepalamu Lalu meniup wajahnya Arum kuat-kuat Hah Ih apa sih Boy Kok aku ditiup Hehehe Abisnya kamu malah bengong Aku kan lagi cerita Ah biarpun aku bengong Tapi aku dengerin cerita kamu kok Kayaknya ada yang kamu pikirin juga nih Jangan bohong Arum Mana bisa sih bengong sambil denger Yang paling bawah lah Mana bisa sih bengong sambil denger Bisa lah Buktinya aku bisa Waduh Gak percaya aku tuh Coba jelasin Tadi aku cerita apa Oke Ini dengerin ya Jadi tadi kamu tuh cerita Eh neng Arum pagi-pagi udah disini Siapa nih suara cewek Omongan Arum terpotong saat ada mbak-mbak yang datang Sopo Siapa mbak-mbak nih Eh iya teh Oh orang Sunda Si Tete Kebetulan banget nih ada neng Arum Tete mau tanya Jus tomatnya enak gak yang kemarin Wait a minute Kalian inget Waktu boy dapet kiriman jus tomat dan juga kentang goreng Fix ketauan N A itu Arum Udah udah jelasin Udah jelasin Enak kok teh Enak banget Eh Jus tomat Kok bisa sama kayak yang kemarin dikasih sama N A ya kan Yaudah Arum itu Enak itu Arum Atuh bagus deh Atuh bagus deh Kalo neng Arum suka Teh si Arum sering beli jus tomat Teh aku mau coba jus tomatnya dong Kemarin kamu beli jus tomat sama kentang goreng ya Arum Waduh Gak mungkin langsung terang-terangan Ntar ketauan si Arum itu N A Kita coba bilang aja Si Arum sering beli jus tomat gitu ya Teh si Arum sering beli jus tomat Eh Mana Tete tau Arum sering beli atau enggak Kan Tete gak jualan jus tomat Nah lo Lah Gak jualan tapi kok Arum beli sama Tete Jadi gini Arum kan kalo jajan seringnya di tempat Tete Terus 2 hari yang lalu pas habis pulang sekolah Arum kesini dia mesen Besok pagi minta dibikinin jus tomat Oh Yaudah Tete bikinin aja besok paginya Nah ini makannya Tete Nanya jus tomatnya enak apa enggak Kalo enak Rencananya mah Tete mau jualan jus tomat juga Iya Teh enak kok enak Boy ayo kita masuk sebentar lagi Belia ragu dia Kayak gue udah yakin sih guys Si N A itu kayaknya Arum dah Siapa lagi coba Arum langsung menarik tanganmu menjauh dari si Tete tadi Eh tunggu dulu Rum Aku belum selesai ngobrol sama si Tete Udah nanti aja ngobrolnya Bentar lagi masuk loh Arum terus aja menarikmu menjauh dari kantin Arum kenapa sih Panik banget kayaknya Iya takut keciduk lah kalo dia tuh N A boy Oke Oke so sekarang kita di lorong ya Sampai di lorong sekolah Kamu masih ditarik-tarik udah kayak kambing sama Arum Embeek Buset Disangka kambing gak tuh Arum udah lepasin dong Eh Oh iya Maaf ya Arum melepaskan pegangannya sambil cengengesan Hmm ini Ini paling males gue nih ngadepin orang yang cengengesan Gitu ya Kesel gue Kenapa sih Rum Oh tiba-tiba narik aku begitu Kamu kebelet Ah iya kebelet itu Kamu masih ngutang sama Tete tadi Kamu cemburu sama Tete yang tadi Buset dah Cemburu sama si Tete atuh Nomor 2 aja dah Kamu masih ngutang sama Tete yang tadi Enggak bukan gitu Liat nih udah jam berapa Bentar lagi masuk Arum menunjukkan jam di tangannya Jam 6 lewat 15 menit Masih ada 15 menit lagi tuh Rum Eh Oh iya Berarti aku salah liat tadi Hehehe Udah ketahuan Udah ketahuan Gue udah yakin Saya yakin-yakinnya N.A. itu adalah Arum guys Rugi deh Nasi udukku belum habis Yaudah balik Yaudah lah Balik lagi aja Kacamata doang Tebel Waduh Bilang aja deh Nasi uduknya kan belum habis tadi sih Boy Ya rugi deh Nasi udukku belum habis Tinggal dikit banget kan itu tadi nasi udukmu Boy Aku kira mah Emang kamu makannya gak habis Ya mau bagaimana lagi Udah terlanjur sampai sini Mau balik lagi Akunya capek Yaudah mending ke kelas aja Boy Kalian berdua menyusuri lorong sekolah bersama-sama Ciii romantis banget dah Pagi-pagi berduaan Si Boy masih Arum Hehehe Lagi-lagi Arum yang membuka obrolan kalian Boy latihan bela dirimu gimana Sudah ada kemajuan Oh iya ya Latihan bela diri Kak Brewo Kayaknya setelah kejadian yang kita Si Boy itu ngeciduk Kak Steppen lagi selingkuh Kayaknya sampai sekarang tuh belum ada kelanjutan ya tuh Kamu mau liat Belum ada Rum Ya begitulah Bilang aja deh belum ada Belum ada Rum Masih sama kayak kemarin Baru bisa kuda-kuda Loh memangnya kamu gak latihan-latihan Hmm kalau sesuai jadwal sih Hari ini harusnya aku latihan sama Kak Brewo Latihan di halaman belakang lagi Gak Rum Kalau di lapangan belakang nanti diusir lagi sama Pak Kumis Loh kenapa diusir Gak tau tuh Aku juga gak ngerti Ah dia kan orangnya rusuh Hahaha Dia kan emang pelit Rum Yang paling atas aja dah Gak tau tuh Aku juga gak ngerti Kalau bukan di halaman belakang Terus gimana dong latihannya Kalau minggu kemarin sih aku latihannya di rumahnya Kak Brewo Oh gitu Semangat ya Boy latihannya Eleh eluh disemangatin sama si Arum dah si Boy Kamu juga semangat ya Aduh aku jadi enak nih kalau disemangatin Kenapa nanya-nanya Mau nemenin aku latihan ya Waduh Coba kita bilang yang nomor tiga ya Kenapa nanya-nanya Mau nemenin aku latihan ya Loh emangnya boleh Lah emangnya gak boleh ya Loh gak tau Waduh Kan kamu yang latihan Boleh atau enggak ya Tapi kayaknya sih boleh deh Masa iya nemenin latihan doang gak boleh Berarti kalau gitu aku boleh nemenin kamu latihan Boleh kok Tapi ada syaratnya Waduh apa tuh pake syarat segala lula Pake syarat segala Udah kayak mau daftar PNS PNS Penjual nasi sayur ya Bukan pegawai negeri sipil Kalau si Boy mah Setuju gak kalau ada syaratnya Memangnya syaratnya apa Bantuin aku baikan sama Nadia Bawain aku makanan Jalan-jalan sama aku Bantuin aku move on dari Nadia Waduh Apa ya Kita coba pilih Bawain aku makanan Bawain aku makanan Biar habis latihan Aku bisa langsung makan Cuma makanannya Cuma makanannya aja kan Minumannya enggak Ya dimana-mana Kalau lu bawa makanan Aku udah bawa minumannya Atuh Kalau kagak seret gue Yaelah Gitu aja pake nanya loh Ya kalau kamu bawa Kalau kamu mau bawain sekalian Sih gak apa-apa Kok bau sih tok Kok bau sih min Mau bukan bau Gak mau ah Rugi aku Eh Buset dah Kalau kagak ngapain lu nawarin Arum Sekate-kate lu kesel Ih sumpah Arum juga udah mulai masuk list ngeselin nih guys Kalau kalian tau ya Yaudah iya Minumannya aku beli sendiri Tapi pake uang kamu ya Ya sama doang itu mah Nah itu sih sama aja Aku yang beli Kalian berdua asik sekali ngobrol Berdua sambil ketawa-ketawa Ya setidaknya sampai kalian sadar Kalau dari tadi banyak yang ngeliatin kalian Waduh Setiap kalian melewati anak lain Mereka pasti langsung ngeliatin kalian Waduh Eh Hampir semua anak yang kalian lewati Menatap kalian dengan sinis Buset dah Ini mereka semua kenapa Ngeliatin aku begitu ya Ada apa sih sebenernya Kamu berhenti sejenak Ketika sudah melewati beberapa anak Kenapa boy Kamu sadar gak Arum Kalau dari tadi tuh kita diliatin terus Masa sih Arum mencari-cari ke belakang Dan melihat ke sekitar Hmm Oh iya ya Banyak yang ngeliatin kita Tuh kan banyak Kenapa yang mereka ngeliatin kita Aku juga gak tau Memangnya ada yang aneh ya Jauh-jauh dari aku deh Rum Sepertinya mereka sudah sadar Dengan ketampananku Gak gitu Padahal aku gak Itu di celana Astaga Ya ampun Kita coba pilih yang paling bawah aja ya Walaupun gue agak risih Milihnya sebenernya oke Padahal aku gak Di celana ya Ih Kalau kamu Di celana sih Aku juga udah ngeliatin kamu sinis Bahkan udah ngejauh Hmm Terus kenapa dong Kita diliatin Hmm Hmm Oh Aku tau nih Mereka pasti heran Ngeliat dua orang cupu Kayak kita jalan barengan Ya itu bener sih Kalau itu mungkin bener ya Hmm Dulu aja Pas mos Aku lewat banyak yang ngeliatin Aku lewat banyak yang ngeliatin Karena penampilanku begini Apalagi sekarang yang penampilannya aneh Ada dua orang Waduh Pasti makin heboh aja mereka Waduh Dasar orang-orang aneh Dua orang Siapa aja Sial Pada ngeledek aku toh ternyata Bilang aja deh Dasar orang-orang aneh Aduh Dasar orang-orang aneh Masa ngeliatin cuma gara-gara kita beda doang sih Ya begitu deh boy Orang-orang gak biasa ngeliat perbedaan Jadinya gak sama dianggap aneh deh Itu dia Gak terbiasa ngeliat gua Kadang ngeliatin orang tuh ngeliatin gua tuh aneh Gua pernah mengalami posisi itu BTW Apalagi zaman-zaman merintis nge-youtube dulu ya Gi ya Jangan diladenin boy Orang kayak mereka Mereka tuh cuma pengen pencitraan sama kamu ya Panjat sosial Ujung-ujungnya apa? Bang sorry bang Kemarin gua udah ngeledek lu Maafin gua ya bang Ya berhubung masih lebaran Ya udah gua maafin lu dah Gak ada gunanya ngeladenin mereka Itu dia Buang waktu Gak balik modal Kalau kalian tau Apalagi kalo sampe pake emosi ngeladeninnya itu Loh emang siapa juga yang berani ngeladenin? Aku gak bisa kalo diginiin rum Gak bisa didemin orang-orang begitu rum Aduh kita bilang Yang nomor satu aja dah Loh emang siapa juga yang berani ngeladenin? Aku mah anak kecemen rum Aku kira kamu mau marahin mereka? Gak mungkin lah Jangankan marahin mereka Jangankan marahin mereka semua Marahin satu orang aja Nyawaku bisa terancam Bener sih Apalagi yang lu marahin itu kak stepen ya boy Si curut satu tuh ya boy Makanya rajin latihan Biar cepet bisa bela diri Nanti kalo udah jago Kan kalo kita jalan berdua gini Gak ada yang ngeliatin Eleh eleh kode jalan berdua Hah? Jalan berdua? Kenapa harus berdua rum? Eh? Enggak kok Enggak Canggung si Arum ya Yaudah Aku ke kelas duluan ya boy Eh tunggu dulu rum Arum langsung berlari meninggalkanmu Pokoknya jangan pedulikan mereka ya Dadah Hah? Setelah berpisah dengan Arum Kamu langsung masuk ke kelasmu Oke Pernaya Tuh 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 Terima kasih telah menonton